Pemirsa Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang Januari hingga Agustus 2024 telah mencapai 84,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,2 juta ton. Berdasarkan data Perum Bulog, proporsi realisasi SPHP beras paling besar yakni tingkat pengecer sebesar 63 persen. Perum Bulog mencatat sepanjang Januari hingga Agustus 2024 telah menyalurkan 1,014 juta ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Realisasi penyaluran tersebut mencapai 84,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,2 juta ton sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data Perum Bulog, proporsi realisasi SPHP beras paling besar yakni tingkat pengecer sebesar 63 persen, diikuti distributor 31,8 persen, Satgas 3,6 persen, Pemda 1,3 persen, dan Sinergi BUMN 0,3 persen. Program SPHP diakui merupakan bagian dalam menstabilkan harga beras di pasaran agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Serta memastikan pasokan tetap tersedia, terutama saat kelangkauan beras di tengah produksi yang menurut. Ini sudah mencapai 84,55 persen dari target tahun 2024 yang ditetapkan oleh Bapak Nas sebesar 1,2 juta ton. Dan saat ini posisi sudah mencapai 1,014,606 ton beras. Beras program SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah yang disalurkan ke masyarakat melalui skema subsidi dengan harga penjualan sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Untuk zona 1, harga eceran tertinggi beras SPHP mencapai Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!